Jadi menganalisa sepanjang perdagangan hari ini, akankah memang ada apa saja kiranya yang meliputi di sana atau sentimen apa saja? Silahkan siap. Ya, kalau kita lihat memang dari IHSG sesi 1 ini sudah menguat naik 0,11 persen, ini ditopang oleh sektor energi yang di mana sesi 1 saja sudah terapresiasi 1,84 persen dan infrastruktur yang terapresiasi 1,07 persen. Bayan ini memang sudah menghijau 5 hari beruntun tetapi bukan hanya Bayan saja yang menjadi penopang dari sektor energi tetapi juga ada United Tractors dan juga ada RO yang cukup tinggi. Perbankan juga menjadi market movers diantaranya adalah BBCA, BMRI dan BBRI. Hingga akhirnya IHSG hari ini ditutup dengan level 6.948 atau terapresiasi nyaris setengah persen di 0,44 persen dengan turnover berada di kisaran hampir 10 triliun rupiah. Ya, nampaknya ini angkanya memang masih bergerak ya jadi sepertinya beberapa menit ke depan masih bisa mencapai ke 10 triliun rupiah. Dan kalau kita berbicara rupiah, kemarin rupiah ini menguat salah satunya ditopang oleh keputusan BI yang menahan suku bunganya, Perry Wardio. Ini optimis jika mata uang Garuda akan menguat ke depan sejalan dengan meredahnya ketidakpastian pasar keuangan global serta mengalirnya dana asing ke Indonesia atau emerging market. Tetapi hari ini memang terjadi koreksi. Seperti yang saya sampaikan, koreksi ini bersifat wajar karena memang menjelang pengumuman FOMC. Dan kalau kita lihat beberapa sentimennya masih beragam. Salah satunya dari FOMC, The Fed. Lalu juga ada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh AMF dan juga suku bunga BI. Oke, tiga sentimen utamanya yang mana ini juga lebih mauritas di sentimen eksternal begitu ya. Untuk suku bunga BI ini hanya satu di antara dua sentimen dari eksternal lainnya. Nah, ini kita melihat juga secara sektoralnya apa sih yang juga menarik diperhatikan Syafinas? Iya, tapi kita bahas dari sentimennya dulu ya. Karena memang kita sedang menanti bagaimana pergerakan The Fed. Jadi hasil rapat FOMC ini akan diumumkan Kamis Dini Hari Waktu Indonesia, tepatnya besok. Dan berdasarkan perangkat dari FedWatch, pasar kini melihat ada probabilitas sebesar 98,9 persen. The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 5,25 sampai dengan 5,5 persen pada bulan ini. Namun pelaku pasar juga berekspektasi jika kenaikan suku bunga pada Juli ini akan menjadi yang terakhir di tahun ini. Jika The Fed mengisyaratkan akan melunak seperti ekspektasi pasar, maka hal tersebut akan berdampak positif ke ekonomi Amerika Serikat dan pasar keuangan global. Tetapi sebaliknya, jika The Fed masih akan hawkish, maka pasar keuangan diperkirakan akan longsor. Nah, melunaknya The Fed ini juga akan memperbesar kemungkinan pemodal untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat atau instrumen berdenominasi dolar. Dengan demikian, aliran modal asing justru akan masuk ke dalam negeri. Lalu juga terkait data-data di Amerika Serikat. Ini yang menarik seperti yang saya sampaikan tadi. Penjualan retail Amerika Serikat ini hanya tumbuh 0,2 persen secara mantuman. Dan 1,49 persen secara year on year pada Juni tahun ini. Penjualan jadi jauh lebih rendah dibandingkan yang tercatat di bulan Mei, yaitu di 0,5 persen dan 2 persen secara year on year. Melandainya inflasi dan penjualan retail ini menjadi sinyal bahwa ekonomi Amerika Serikat tengah melandai. Tetapi di satu sisi, tingkat pengangguran Amerika Serikat hanya turun tipis di 3,6 persen pada bulan Juni 2023 dari 3,7 persen pada bulan Mei 2023. Aktivitas manufaktur AS juga meningkat pesat menjadi 49 pada Juni dari 46,3 pada Mei. Nah, indeks kepercayaan konsumen AS juga meningkat menjadi 72,6 pada Juli dari 64,4 pada bulan Juni. Nah, dua kondisi ini yang bertolak belakang menjadi sinyal bahwa sepertinya pelemahan ekonomi Amerika Serikat tidak merata terjadi di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Sehingga itulah yang menyebabkan pakar ekonomi ataupun investor terbelah nih. Apakah The Fed masih akan menaikkan suku bunganya atau tidak. Karena data-data ini yang tidak sinkron satu sama lain ya, tidak kompak. Lalu juga ada sentimen yang berkaitan dengan IMF, di mana IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen untuk tahun ini. Proyeksi IMF 0,2 persen ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi di bulan April. Karena April IMF memproyeksikan di 2,8 persen. IMF juga masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di angka 3 persen untuk tahun 2024. Lalu proyeksi pertumbuhan global yang lebih tinggi pada tahun ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang diperkirakan akan lebih baik dan melandainya inflasi. Tetapi IMF merevisi justru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyeksi pertumbuhan tahun ini tidak berubah dari kisaran 5 persen maksud kami. Karena kenapa IMF menurunkan estimasi ini? Karena melihat Indonesia merupakan negara yang berpatokan ataupun bergantung dengan ekspor. Sementara negara kita sebagai penghasil komoditas sedang lemah-lemahnya ataupun sedang menderita-menderitanya karena ekspor. Tetapi balik lagi ya, kita juga mengetahui bahwa batu bar kita sedang tinggi-tingginya diminati. Apakah nanti kondisi ini akan berubah lagi yang namanya proyeksi IMF akan terus berubah. Tetapi ya, sementara waktu proyeksi IMF masih menganggap Indonesia belum cukup bisa di atas 5 persen perekonomiannya. Oke, dan memang mengamati begitu ya pergerakan harga batu bara ini sangat unik begitu ya Syafin Nas ya. Apalagi di emiten-emitennya. Bahkan untuk tadi yang Syafin Nas terangkan juga dan juga jelaskan, bayar ini juga cukup unik. Dimana di saat memang harga batu bara menuju normalisasinya dan juga emiten sektor batu bara juga mengalami koreksi, Bayan justru ngegas di hari kemarin begitu ya. Dan happy cuan yang sudah cuan begitu ya di Bayan untuk hal ini. Tapi memang pada saat ini kalau kita melihat seceratan jangka pendeknya memang sangat bagus sekali begitu ya. Karena memang sudah mulai pulih kembali. Dimana demand-nya juga cukup naik di batu bara yang juga berdampak pada harga batu baranya. Nah kalau dari dalam negeri, Syafin Nas ada sentimen terkait suku bunga BI. Apakah memang ini yang diharapkan juga oleh para pelaku pasar yang mana Bank Indonesia kembali menahan suku bunganya di level 5,75 persen? Ya pastinya ini menjadi angin segar ya untuk investor karena keputusan BI menahan suku bunga di level 5,75 persen kemarin. Ini diharapkan ikut menopang pertumbuhan. Dengan suku bunga yang ditahan maka bunga pinjaman diharapkan bisa melandai sehingga permintaan kredit konsumsi dan juga investasi bisa naik. Dan untuk mendorong kredit BI juga akan memberikan insentif yakni pinjaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan kepada sejumlah sektor. Mulai dari sektor kesehatan sampai dengan sektor industri macam-macam. Sejumlah 4 persen. Dan BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2023 bisa mencapai 5,1 persen. Dan ini tentunya berbeda dengan prediksi dari IMF ya atau lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,03 persen. Sebenarnya kalau berbicara tentang sentimen dari dalam negeri sebenarnya nggak terlalu banyak ya Bram. Hanya ada suku bunga BI tetapi memang investor masih mencermati beberapa sentimen-sentimen yang khususnya dari luar negeri. Jadi kita akan saksikan bagaimana besok keputusan dari FOMC. Apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak? Nah kita nantikan bersama begitu ya bagaimana rapat dari FOMC. Apakah memang sesuai ekspektasi para pelaku pasar akan menaikkan begitu ya? Atau justru ada kejutan nanti di sana? Ketika kalau kita mengamati secara sektor yang juga tadi saya tanyakan begitu ya Syafinas. Apa yang kiranya juga menarik untuk diperhatikan untuk di hari ini? Ya sudah pasti batubara ya. Karena secara harga ini terus menguat 8 hari beruntun. Selasa kemarin saja pemirsa harga batubara di Ice Newcastle kontrak Agustus. Ditutup lonjak 3,07 persen di posisi 147,5 USD per ton. Posisi penutupan tersebut adalah yang tertinggi dalam 14 hari khususnya perdagangan terakhir. Nah sejak menyentuh level paling rendahnya khususnya atau bottom pada Kamis 2 pekan lalu. Itu masih dikisaran 127,15 USD per ton. Harga batubara akhirnya dan dapat disimpulkan sudah rally 16 persen. Nah kenaikan harga batubara ini bukan tanpa alasan tentunya karena perkembangan dari China. Bukan karena perekonomian mereka membaik tetapi karena Tiongkok kembali beralih ke batubara untuk bisa mengatasi permintaan listrik yang meningkat meskipun telah berinvestasi besar-besaran pada energi terbarukan di negaranya sendiri. Ini pertanda memang batubara di negara kita masih dibutuhkan dan memang peningkatan ini terjadi secara situasional ketika negara-negara membutuhkan. Sekarang harganya berada di kisaran 133,1 USD per metric ton dan kita akan lihat juga bagaimana pergerakannya. Bayan terapresiasi 0,84 persen atau naik 175 poin. Indo Tambang Raya apresiasinya cukup tinggi di 2,18 persen. Bumi nyaris 3 persen. Adaro Energi 2,88 persen. Mungkin kalau kita lihat secara presentase bayan ini tidak terlalu tinggi tetapi bayan ini terus menopang IHSG sejak katakanlah dari hari Senin kemarin. Ya, ini kita mengamati selain perbankan BICAPS atau HIMBARA begitu ya bayan yang memang memberikan kontribusi positif bagi penguatan IHSG sejak beberapa hari ini yang mana juga rekor begitu IHSG juga mampu menguat hingga 5 hari berturut-turut. Terima kasih.